Pemirsa Ibadah Haji adalah salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Ibadah Haji tidak sekadar perjalanan fisik semata, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan juga membawa banyak belajaran bagi setiap individu yang menjalannya. Sudah ada di studio bersama saya kali ini dengan Haji atau Hajah, Indriya Nur Santi, Manager Produksi CNN Indonesia yang baru saja tiba di tanah air, baru pulang ibadah Haji di Tanah Suci, selamat malam. Assalamualaikum, Bu Haji. Saya mengikirnya apa nih, kalau di kantor kan setiap hari kita mengikirnya Umi Santi, berarti sudah berganti ke Haji Santi, Bajah Santi begitu ya. Sehat Umi? Alhamdulillah, sehat. Tiba di Jakarta kapan? Hari Jumat pagi, kita sudah tiba di Jakarta, kemudian langsung pulang ke rumah. Jadi dari Jeddah langsung Soekarno-Hatta. Sehat berarti ya? Alhamdulillah. Bisa diceritakan mungkin ke publik dan juga pemirsa di rumah, Haji Santi atau Umi begitu ya, saya masih bingung antara Haji Santi, Haji Santi atau Umi Santi begitu ya. Oke, bagaimana kemudian Anda bisa menggambarkan ke publik perjalanan ibadah spiritual di sana? Agak susah mungkin ya menggambarkan dengan kata-kata, karena memang Haji ini kan spesial gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang punya waktunya belum ada pendukungnya gitu. Atau sudah ada pendukungnya atau dananya mungkin, tapi kesempatannya belum ada. Nah, ini saya merasa dapat anugerah yang sangat tidak terduga begitu ya, ketika kemudian ditugaskan untuk meliput sekaligus berhaji. Jadi beribadah sekaligus meliput begitu ya. Waktu pertama kali mendapatkan kesempatan ini, mendapatkan berita bahwa saya akan berangkat, terus terang bingung gitu. Karena saya merasa belum siap. Belum siap. Dan memang mungkin tidak akan pernah siap mungkin ya. Karena kalau secara logika mungkin masih lama lah saya akan berangkat gitu ya, karena kan Andrian Haji ini panjang gitu. Kemudian ketika dapat itu, aduh bisa nggak ya? Bukan hanya masalah liputannya gitu ya, tetapi juga kan ada hal-hal yang perlu disiapkan. Dan saya merasa, waduh kan suka ada cerita-cerita bahwa nanti tuh ketika kita ada di sana, itu akan merefleksikan diri kita gitu ketika di tanah air. Sementara saya merasa masih jauh lah dari gambaran seorang muslim yang sejati. Begitu ya, masih banyak kekurangan, masih banyak ini di sana sini. Sehingga saya, aduh ini bisa nggak ya? Tapi kalau udah nama panggilan, itu tidak bisa berkata tidak Haji Santi. Cuman ini anugerah lagi-lagi. Ini panggilan Allah yang memanggil, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga saya jalani dengan memantapkan hati gitu ya. Dan benar, nikmatnya tuh luar biasa. Luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Iya, karena satu ketika pertama kali saya melihat Kaabah, karena ini Haji pertama saya, tempat yang biasanya cuma saya lihat di sajadah, terus ada di depan saya, itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kayak rasanya pengen mengungkapkan semua yang ada di dalam hati saya gitu ya. Pengen mengadu, pengen berterima kasih gitu ya. Bahwa, ya Allah akhirnya sampai juga nih saya di sini gitu. Kemudian juga ketika pertama kali melihat Mas Yid Nabawi, kemudian sempat dapat kesempatan untuk berdoa di Raudah, yang itu juga kesempatan yang sangat langka, karena saat ini ada sistem baru, nusuk itu yang harus pakai aplikasi, sehingga dibatasi orang-orang yang ke sana, kemudian saya bisa masuk gitu ya, dan berdoa gitu di Raudah, yang orang bilang adalah taman surga gitu kan, itu rasanya luar biasa. Kemudian yang juga sangat saya syukuri adalah saya bisa menceritakan itu kepada pemirsa di rumah gitu ya, dengan live report, kemudian dengan liputan, itu juga tidak bisa, tidak tergambarkan lah ya, tidak, gimana ya, saya tuh merasa jadi orang paling beruntung lah di dunia ini gitu. Belum sampai pada tingkat keimanan yang tinggi gitu, tapi sudah diberi kesempatan untuk merasakan berhaji gitu. Oke, cukup apa ya, saya juga tidak bisa berkata-kata banyak, karena saya juga bisa memayangkan ketika saya umroh di sana, saya juga bisa bercerita ya, saya sempat umroh juga Umi ketika drama sih, itu beberapa tahun yang lalu, saya juga sempat menangis di situ, melihat Ka'bah, seakan-akan tidak percaya begitu ya, bisa berada di sana, ingat dosa tapi. Iya, benar. Kesalahan yang sudah diperbuat, bagaimana kemudian merefleksikan diri di sana, tapi kalau mungkin bisa dibagikan, ada tidak cerita menarik yang Anda alami di sana, mungkin, rasanya di sana kan berdasarkan-dasarkan ya, sangat banyak orang, tapi di hati kayaknya damai begitu, dan merasa segalanya dimudahkan di situ. Anda mungkin ada alami hal itu? Jadi ketika melempar jumroh di Minah, itu kan tenda, antara tenda dan tempat melempar jumroh, saya beruntung karena dapat yang agak dekat gitu, sekitar 300 meter. Tapi karena memang semua orang menuju ke sana, sehingga ketika pulang, biasanya akan diputerkan jalan gitu ya, karena kalau antara yang mau melempar jumroh dengan yang pulang, kalau sampai bertemu, itu kan berbahaya. Sehingga memang ada semacam pengaturan begitu, dari pemerintah Arab Saudi, atau dari Panitia Haji di sana, agar si ini itu tidak bertemu begitu. Sehingga memang untuk kesananya, untuk ketika melempar jumrohnya, dimudahkan memang. Tetapi ketika pulang, memang ada sedikit perjuangan lah gitu. Di tengah cuaca yang memang panas kan, di sana itu bisa 47, 48, bahkan sampai 51 di beberapa jam gitu ya, biasanya kalau tengah hari. tetapi entah kenapa, rasanya adung gitu ya, sejuk kan? Saya yang biasanya, waktu itu ketika saya mau berangkat tuh sempat, salah satu ketakutan saya adalah, saya tuh kurang olahraga gitu. Jadi kalau jalan kaki, kayaknya nggak sanggup gitu. Tapi Alhamdulillah, diberi kemudahan, walaupun jalan kaki agak jauh, begitu dan panas, itu terasa enak, terasa saya sempat ini sih sebenarnya, sempat ya Allah tolong saya, tolong saya, saya sempat begitu ya. Tetapi akhirnya sampai di tenda, kemudian nih, ketika kita berhaji, saya baru merasakan, nikmatnya segelas air, yang mungkin kalau di Indonesia kita remehkan gitu ya. Tetapi ketika kita habis jalan jauh, kemudian haus gitu ya, kemudian kita udah merasa mau jatuh, terus ada orang yang mengelurkan segelas air, itu rasanya, itu kayak memberi kekuatan lebih begitu ya, kayak nikmat sekali gitu, ketika air itu masuk ke dalam kerongkongan kita, kemudian kita minum, dan kita jadi semangat lagi untuk jalan gitu. Ada tidak, momen di mana merasa hati tergetar begitu, dan juga Allah itu dekat banget dengan kita begitu Umi. Apakah di saat sholat subuh, atau dari momen tertentu yang Anda rasakan mungkin? Sebenarnya banyak ya, karena ketika berdoa di raudah, ketika kemudian saya sempat punya kesempatan untuk sholat, benar-benar di depan Ka'bah, itu kita rasanya, ya Allah ada di depan kita gitu. Tetapi kalau momen yang paling kena di saya adalah ketika wukuf di Arafah, karena itu kan kita berdiam diri, kemudian kita mengenali diri sendiri gitu ya, karena itu ada waktu di mana kita diminta untuk berdoa, dan berzikir begitu, yang cukup panjang, sehingga sementara kalau yang lain itu kan ada yang sama keluarga, sementara saya sendiri gitu. Jadi itu benar-benar waktu di mana kita mengenali siapa kita gitu. Kemudian ingat masa-masa di Indonesia, banyak kesalahan, ya Allah saya udah ngapain nih, kok saya ada di sini. Saya sampai bilang gini, ini bukan ini kan, bukan cobaan kan, ini anugerahkan gitu. Karena saya seperti, satu dekat sama Allah, kedua, pantaskah saya ada di sini? Kemudian juga banyak merenung bahwa, selama ini apa yang sudah saya lakukan gitu, mungkin banyak yang tidak sesuai gitu, dengan apa yang Allah mau gitu. Oke, ini sangat apa ya, saya sangat ingin banyak ngobrol dengan Umi, tapi kita hanya waktunya sedikit, satu pertanyaan lagi, saya ingin, mungkin publik ingin tahu juga, bedanya apa sih ketika berada di tanah suci dengan tanah air, kemudian nilai-nilai apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pas Cahaji ini? Terakhir. Kalau buat saya, satu, sabar. Karena kadang, misalnya kita sholat nih, sajadah kita sudah tergelar dengan sempurna, mungkin kalau ada jamaah-jamaah dari tempat lain yang tiba-tiba misalnya menginjak sajadah kita. Sabar, ikhlas, gitu. Satu itu. Kedua, kita bukan siapa-siapa. Di depan Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita harus meninggalkan apapun yang kita sudah capai, apapun predikat kita gitu, ketika ada di sana, ya cuma kita dan Allah saja. menurut saya itu salah satu yang kena banget di saya gitu. Ikhlas, sabar, kemudian bahwa sesulit apapun Allah selalu ada bersama kita. Kasih motivasi dong buat pemirsa di rumah, biar bisa berkat haji segera dengan seperti yang Anda haji santi. Yang penting adalah percaya. Kalau Allah sudah memanggil, Allah sudah mengundang kita untuk ke sana, insya Allah apapun jalannya, seperti saya, saya sama sekali tidak pernah mengira akan jalan tahun ini, ternyata Allah memanggil, Allah mengundang, dan terjadilah. Bagi mereka yang menabuh haji, mungkin sampai detik ini, apa ya semangat yang bisa dibagikan? Sabar. Sabar. Karena kita tidak tahu, bisa jadi insya Allah tahun depan kita berangkat, mungkin Allah sudah izinkan kita akan berangkat, kalau memang belum berangkat, berarti memang belum waktunya kita berangkat. Alhamdulillah ya Umiya, sudah dilalui selama, satu bulan lamanya di sana ya berarti ya? 21 hari. 21 hari, Alhamdulillah sehat selalu, dan juga akan menjadi haji Mabur Ramin. Amin. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom pada malam ini, ada manajer produksi Sia Indonesia, Haji Santi, atau Indriya Nur Santi. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum, Bu Haji. Assalamualaikum.